Hai ya jadi ini balik lagi ke set up siapa yang lebih baik dan here we go game ke kedua hitungannya jadinya ya Pak ya kedua ya karena Bapak kayaknya ini Pak saya dapet over Oke tapi tentunya kita langsung masuk ke land off dan kita bakal menyaksikan game kedua kita atau game pertama di hari ini tapi Indonesia sudah dapat satu poin duluan ya betul sekali dan casternya jadi Mirko semarasi Iya saya arasi lah ya epek jadi Mirko aha oke makasih banyak tetapi akhirnya pun juga udah ada skirmis kalian dilakukan tapi tentunya tiga lawan satu tidak akan berefek banyak hanya kepada satu orang ke arah tiga orang wah itu sih udah selamat tinggal ya karena pun juga udah ke stun juga dia nggak bisa ngapa-ngapain dia mau pulang ke stun balik dia mau pergi pun juga bergerak udah agak susah tiga demg sekaligus tapi izume jangan sembarangan udah kena lihat demgnya hampir sekarat hampir nggak bisa pulang tapi tentunya karena ini masih early game yang namanya damage harus yang namanya damage oke gede tapi biari dari arah apa ya dari arah magia maupun dari arah makinnya tapi tentunya mereka masih bisa untuk bumbang time masih bisa untuk santai terlebih dahulu mengingat ini masih early game mereka masih memerlukan rencana dan juga farming untuk mem untuk perelehan poin yang mereka harus kejar nih ataupun dipun di gold lah ya ini gila cepet banget gerakan dari PH lho mereka clear cepet di tengahnya mereka langsung jalan rotasi apalagi parsel dengan Chris of Crow dan kali ini The Rosario coba untuk mencuri dan berhasil dicuri sedikit tertinggal namun Tartel siap di setup oleh Indonesia juga lebih enak malah dia punya heavy spin dan juga nantinya reward manipulation sementara slow yang diberikan ke arah Villa Luna nggak berdampak banyak hanya mencari level empatnya dan kali ini Tartelnya akan divide oleh Filipina Oke tapi mungkin mereka bakal coba untuk mancing terlebih dahulu mengingat udah ada persiapan dari Indonesia ada tiga atau dua orang tapi dengan adanya Benedetta mereka dari Filipina bisa aja mengecok lihat satu luar pun satu tata pun juga masih bisa untuk didapatkan tapi dari arah atas udah ada satu imam yang langsung detect down kali ini uh bersama Villa Luna dreams dapat dua mangsa sekaligus gokil ini pembukaan yang cukup hebat dari Indonesia karena kalau misalnya mereka bisa stay oke tapi tentunya dari ini arah buffnya lihat udah ada heavy spin dilakukan tapi Freden masih bisa juga tapi balik lagi Zoom ya mungkin bakal coba untuk memberikan demik tapi kali ini mundur terlebih dahulu menjadi pilihan untuk teman-teman dari Indonesia huha udah di retri tetap tas yang dapat nih ini untung banget pastinya untuk Indonesia lagi memegang keunggulan dari segi objektif sih masih sama dari kill beda satu doang tapi pressure dari goldline menurut gua Indo lebih menang nih dreams yang dari tadi ada di top pilihan bikin lesley dari imam juga nggak banyak bergerak tas kali ini menjadi targetnya dan lumayan sakit damage tas harus gugur masih ada dreams juga yang siap untuk melakukan backup terkena stun dari imam coba di-dive lagi kali ini Villa Luna di bagian depan banyak sekali stun yang dimiliki orang Filipina dan harus tumbang dari dreams tidak bisa banyak bergerak lagi oh my god ini backupnya di teman-teman Filipina imam dan yang lainnya cukup menegangkan sekali karena ketika ada satu orang yang memang terkena stun atau emang kesulitan mereka langsung ada tapi lihat sekarang branch bakal menjadi incaran tapi balik lagi karena mengingat seorang branch atau seorang batriknya sudah berada di belakang puret harusnya aman cukup aman dan juga ini masih menit tiga belum menit lima dan juga menit delapan mereka bakal coba untuk mencari celah yang lainnya dari arah tim Indonesia tapi tentunya tim Indonesia pun juga tidak akan kalah seperti itu atau mungkin dikecoh dengan hal-hal yang simpel karena mereka sendiri pun juga memiliki rencana dan juga formasi yang mereka sudah buat ini saya coachnya benar-benar ditinggal terus sih karena memang dari mobilitas udah pada pasti lebih unggul lah kita tahu Benedetta dengan cut wave-nya dengan mobilitas pasifnya buat datang ketika perang maka jumlah akan lebih unggul nih dari Filipina kecuali memang dari saya coach memilih untuk ngelepas kayak gini nih di bibu lepas bagian bawahnya fokus untuk fight di arah turtle turtle nya diambil oleh Filipina namun fight tidak bisa dihindari psychot mengudara dengan black dragon from petrify yang baik melancarkan rosario kali ini masih bisa kabur mendapatkan satu turtle ditukar satu kill Oke tapi kali ini masih belum selesai dari arah atas dream sudah memimpin ke arah seorang Lesley kali ini bakal coba untuk uh Ironhooknya hampir saja tapi ternyata itu hanya pengalihan isu untuk seorang Patrick bisa ngicil damage to red gila gua suka banget sih keputusan dari psychot yang tadi dia lebih milih untuk melepas bawahnya masih ada gold shield to red dan Yuzhong kalau memang di tinggal ditinggal tadi dia clear dulu itu akan telat jalan impact Yuzhong itu nggak berasa jadinya jadi udah gua suka banget lah intinya ama decide dari psychot tadi berani banget dia ninggalin dan nggak hancur juga tohkan dari tu red nya ya sebetul dan sekarang objektifnya dari Indonesia udah dapetin satu tu red sedangkan dari Filipin masih belum kelihatan ada satu tu red yang tumbang dari Indonesia sedangkan tim Indonesia pun agak sedikit kesulitan nih karena mereka harus agak sedikit lebih ketat lagi dari rotasi yang mereka buat karena teman-teman dari Filipin pun juga sudah menyiapkan atau sudah membuka rotasi tapi lihat dari arah tengahnya dua atau seorang dreams kali ini terkena tetapi dibalikin dengan adanya seorang di lolunda yang di take down begitu saja oleh teman-teman dari tadi kali ini dua tiga empat 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 ultimate keluar semua reward manipulation ada damage dari branch juga terus juga ultimatenya dari seorang Franco gokil tapi itu sebuah kayak buang-buang banyak skill ke arah satu orang gitu selalu selama masih early game sih gue masih setuju-setuju aja mereka buang skill yang begitu banyak ke arah satu orang sebenarnya sih selama mereka bisa kaiting jangan dipaksa war lagi ketika nggak ada ulti ya menurut gue masih fine-fine aja ya tapi bagunya juga dari Filipin dia tim Indonesia dapetin moment saat satu orang udah diambil dia teman-teman yang lainnya dari Filipin langsung mundur kembali jadi mereka ya udah kita alin aja gitu loh tapi Tartal kembali nih Tartal ketiga siapakah yang bakal mendapatkan Tartal karena disini pun juga udah dimulai udah ada terjadi kontes-kontes dikit nih tapi tentunya Tadj bakal coba untuk menunggu momen yang bagus yang dimana dulu tapi juga pun ultimate tapi kali ini masih ada Yuzo mudah mengeluarkan satu heavy spin maka dibutuh dikejar ke arah belakang tapi balik lagi ada satu battle heaven lagi ngelakukkan dan saikot kembali ditumbangkan oleh teman-teman dari Filipin kali ini tapi di sisi lain juga ada satu orang yang keterik dengan Ironhooki seorang dari Franko masih belum sampai brendas kembali pulang at least seanggaknya mereka bisa untuk menahan terlebih dahulu seorang Freddin pun juga terkena demg yang cukup banyak harus mundur terlebih dahulu Wow ini sih pembukaannya gokil banget meskipun tadi ada sedikit miss dari teman-teman Indonesia tapi udah dibalikin kan sama Ironhooknya seorang Franko dia dapetin satu lagi dua orang langsung tumbang gokil ini mereka cepet banget sih dari kontes tartelnya tadi dimana set up dari Indonesia menurut gue tadi lumayan oke tapi entah kenapa cepet banget dari Filipina datengnya nah ini dia sementara yang gue suka adalah dapat api yang dia tahu banget nih tugasnya dia dari Filipina harus ngapain dia di bagian belakangnya diacak-acak semua namun yang lebih bagus lagi adalah tas karena memang backup dari dia tadi lumayan oke walaupun Yuzhong dari Saikot tadi dia jujur kurang kurang maksimal dari Black Dragon format tapi enggak masalah karena dari network juga sekarang masih dipegang sama Indonesia betulnya tadi lebih diuntungkan untuk pihak Indonesia Yes dan dari segi turat pun juga Indonesia sudah memimpin loh udah dua turat yang mereka bisa hancurkan tapi dari arah atas jangan sampai seorang Benedetta dilepas tangan nih karena Benedetta itu bisa untuk nge-push land kalau misalnya nggak bisa segera untuk dipakai ke arah fight tapi letibrand langsung coba untuk dapetin turat lagi satunya Oke tapi ternyata NSS nggak dapet apapun at least dapet satu turat oleh seorang brand kali ini bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu tapi udah ada persiapan heavy speed di pelaku tadi keluarkan tapi ternyata Izum better kita takedown kali ini harus kembali pulang terlebih dahulu dan teman-teman dari Indonesia pun juga harus kembali mundur tapi tes dengan keputusan yang cukup baik langsung coba untuk berdiri di belakang turat waduh ini sebenarnya masih nggak apa-apa dia tuker tadi turat inner dari bottom lainnya namun kali ini Lordnya coba di setup sama teman-teman dari Filipina cuman gua nggak terlalu percaya mereka akan komit apalagi Yuzhong dari Saikot kali ini ditarik satu target dikasih belodihan namun target yang tidak terlalu bagus bila Luna still survive petrify keluar dari Saikot satu tumbang langsung namun berat di sisi lain di zoning habis-habisan oleh dapat apapun tas di bagian depan juga coba untuk buying time kali ini Lordnya masih terbuka bakal coba untuk disetup mungkin ada kontes dari retribution kita akan melihat siapa yang mau mendapatkan Lordnya ternyata dibiarkan terlebih dahulu dan retribution dapat apapun yang dapetin ternyata Filipina dapetin Lordnya namun fight tidak berhenti sampai di sana atas yang harus mundur kali ini dream semenjadi korban dari pertarungan sebelumnya Oh my god tukernya enggak enggak ini banget ya enggak menguntungkan banget karena harus disukar dengan satu Lord pertama ini sih mereka buka fight-nya itu benar-benar memperkirakan leasingnya dengan pinter dia langsung ke arah belakang lagi terus dapetin seorang pranktonya abis itu di sisi lain seorang Benedetta dari arah atas fokus ke arah satu Lord yang sudah terbuka free banget sedangkan dari arah brentnya dia langsung buka heavy spin ke arah atas yang memang seorang Benedetta nya itu emang dimulai dari situ dia lupa kalau Benedetta bisa langsung nge-blink ke arah depan atau ke arah bloknya dari Lord tapi tentunya dari atas pun juga udah ada persiapan dari seorang Benedetta langsung coba untuk dapetin ke arah beberapa orang dari brent dan kawan-kawan tapi itu hanya gertakan untuk sementara kali ini sudah membawa satu Lord menuju ke arah atas tapi teman-teman yang lainnya masih bisa untuk mengatasi hal tersebut tapi psychos harus berhati-hati kembali pulang terlebih dahulu menuju ke arah teman-temannya waduh wah ini nggak bisa dibiarkan ini jujur tadi di Lord banget memang gua ngeliat part dari kedua tim intens banget dan memang pastinya susah banget untuk kontes retribution di momen yang kayak tadi yang krusial banget jadi menurut gua memang tadi didapetin sama Filipina ya udah nggak nggak bisa dipungkiri juga memang set up dari Filipina lumayan oke tadi cuman ya paling nggak deh hanya mendapatkan dua outertarat defense yang cukup oke dari Indonesia juga dia bisa nahan enggak ada inner target yang hancur namun masalahnya kali ini adalah gold yang tadinya sempat dipegang sama Indonesia kembali diambil sama Filipina ya nggak banyak sih memang cuman ya harus lebih aware aja ya cuman beda 800 doang tapi itu udah jadi satu item mentahan itu sangat keuntungan juga tuh bagi yang emang udah punya tapi satu hal pun juga dilakukan oleh Sarantai terkena Oh masih bisa menyelamatkan diri tapi balik lagi Sarantai kembali pulang dengan menggunakan nevispinnya untuk bisa mengecoh atau jadi imun ke arah crowd control yang diberikan oleh teman-teman dari Filipina nih tapi tentunya mereka harus set up terlebih dahulu gimana caranya minion mereka bisa maju gimana caranya yang lain nggak ada yang ke tak down oleh teman-teman dari Filipina mereka set up seorang Beatrix nya dan juga seorang Frankonya tapi dilihat sih Franko sama Beatrix nya selalu berduaan udah set up di atas kalau mereka nggak bisa dapetin musuh yang lembek mereka harus punya satu atau dua orang lagi untuk dapetin satu orang yang cukup tebel di teman-teman Filipina tapi mereka bakal cukup sabar terlebih dahulu mengingat mereka ada Beatrix dengan burst damage yang cukup kuat dan juga Yuzhong untuk bisa menahan damage dari teman-teman Filipina tapi pada esrek pun juga sudah dibuka oleh seorang imam kali ini tapi nggak berefek apapun hanya untuk mencari informasi tapi dia dari arah atas lihat seorang Beatrix bakal cibutuk dapetin satu persatu suratnya lagi dari arah Filipina nih gokil sih tapi bagus sih Frankonya dia ngetrap lama banget di atas tapi dapetin hasil yang bagus tas bisa sebenarnya dari untuk Indonesia kalau memang mau set up ke arah Lord mengingat posisinya empat lawan lima sudah ada ironhook juga yang bisa ditahan dengan Guardian bulwok sepertinya Del Rosario juga enggak mau ngasih Lordnya secara free Hijume juga harus mencari posisi yang aman karena wuwi terlestrik sakit sekali damagenya Yuzhong dari sekot sudah mengudara kali ini menghicar karena imam heavy spin di bagian belakang dan bloknya masih bisa diamankan oleh Indonesia Rosario juga tumbang dan kali ini Advertise semua dipegang oleh Indonesia dia dapetin satu orang Rosario dan juga satu objektif tapi kali ini karena mereka nggak mau nggak mau membuang kesempatan mereka langsung nge-push dari arah mid-nya udah dapetin satu turat dan juga saling branch yang mencoba untuk masih pressure lagi dari arah mid lane-nya sampai Lordnya menuju ke arah atas nih sudah selesai tapi balik lagi nih teman-teman dari Indonesia pun juga harus jagain Lordnya dulu sampai benar-benar nyentuh inner turretnya tapi branch pun juga nggak mau tak kalah nih mereka langsung terus-terusan ngasih pressure dari arah mid lane terus juga dari arah Yuzhongnya coba untuk nge-push dari arah bawah at least nggak ada yang ke-push lah oleh Minionnya dari Filipina karena tim Indonesia mungkin ini bakal ada persiapan lagi dari arah seorang Franco dengan Ironhooknya bisa aja kalau misalnya dapetin satu itu bakal jadi pembukaan fight yang bagus untuk tim Indonesia tapi balik lagi nih ini yang harus didapetin PRnya bagi Indonesia adalah seorang atau seorang imam atau seenggaknya imam ini jangan sampai dikeluarin weather extractnya atau enggak kena atau bisa dicancel nih tapi tetapi santai lihat dari arah depan Oke agak sedikit tepulisnya tapi tentunya itu hanya untuk ketahuan aja kalau gua bilang sih ya konsil Oke tapi dari arah bawah pun juga udah di push ini tulen push bener-bener langsung diputupi tentunya kedenger adanya seorang Benedetta ini keliring dengan sangat mudah Oke tenang lagi turunin lagi temponya kita kembali untuk rileks dulu ya teman-teman jangan lupa untuk spam hashtag Indopride nya karena kali ini keunggulan lagi dipegang oleh Indonesia dan ya defense yang cukup solid dari Filipina juga walaupun harus kehilangan satu bestaret menurut buat gua ini tetap lebih oke karena tadi Lordnya adalah Lord Enhanced yang gue expect nya dia dapetin paling enggak dua bestaret ternyata memang kuat banget defense yang dilakukan sama Filipina hanya kehilangan satu bestaret enggak jadi masalah yang besar next Lord pun gua masih melihat dari kondisi sekarang Indonesia yang lebih punya advantage untuk setup dengan tas heavy spin dengan Yuzhong dari Psychots Black Dragon form itu buat gua akan lebih unggul dan wih tiba-tiba berans dengan trainernya dapetin satu bestaret di area bottom lane ini menaka pakai Beatrix ya bisa jarak yang cukup jauh di luar lingkaran eh apa ya Argo Tourette itu masih bisa untuk ngasih demg ke Tourette gitu bisa nyicil dengan item yang udah mau jadi ini sudah jadi patokannya ada enak banget baterik ini tinggal cuman refresh beberapa item karena immortal kalau dia mau itu pun kalau benar-benar dibutuhin tapi gue pikir sih teman-teman dari Indonesia udah pede banget dengan set mereka dengan item mereka tinggal ini gimana caranya buat ngetek dan satu persatu at least satu orang ngetek down dari tim Filipina Indonesia bisa maju lebih jauh lagi tapi hati-hati nih ini lolitanya udah ada immortal ini gila ini Filipina mereka juga di press banget tapi mereka masih berani untuk membuka Vision Wah ini sih memang dari Filipina juga pastinya al-in dia allowed banget untuk turnamen ini Lord udah spawn dan kali ini coba di setup terlebih dahulu sama Indonesia dengan menguasai banyak banget bas menurut gua harus dikontes oleh Filipina nggak boleh udah dikasih lepas kalau dikasih free untuk Indonesia mungkin memang bisa ke defense nantinya cuman gua ragu karena Benedetta sendiri nggak bisa dan Vila Luna tertangkap kali dengan Ironhook langsung di persoalan berat terhasil tumbang juga berat terkena Vita Restrek lumayan sakit damage-nya namun Saikot dibagian belakang menggila mengejar karimeng deadlocknya berhasil diamankan oleh tas fightback kali ini kita coba untuk dilakukan dengan nomor belasakut harus menjadi korban pertama tidak bisa dilanjutkan lagi dan mundur sudah Filipina coba dikejar kali ini komseo dari dreams mencari target yang tepat dan sayangnya Ironhooknya nggak bisa kena ke arah siapapun Oke masih bisa dibis masih bisa untuk ditahan oleh Vila Luna atau seorang Lolita kali ini tapi lihat ada Lord yang menuju ke arah atas kali ini waduh ini sih ya ini ini bakal susah sih mau gak mau kalau misalnya Filipina mau stay pun dia nggak boleh ada yang maju terlalu jauh lagi apalagi sekarang dream udah dapet di dua orang bahkan lihat satu orang bahkan bisa untuk kita kali ini tapi tentunya bakal ada satu berhasil yang dilakukan oleh seorang branch kali ini tapi masih ada Vila Luna yang masih bisa untuk bertahan tapi ternyata suara badan kunci sudah tertekan tiga tersisa dua orang kali ini dengan adanya satu Lord kali ini mungkin bisa aja udah ada tim Indonesia Indonesia itu mendapatkan satu poin dan fredenbo juga udah hilang turun tebuk oleh Martavis Ariel sudah hilang tapi at least temen-temen dari tim Indonesia bisa selamat menikmati